Ini adalah This Is Daryl Kriptomology episode ke-36. Stay tuned. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen This Is Daryl Kriptomology episode ke-36 yang mana hari ini gue akan ngomongin spesial tentang yang namanya NFT atau Non-Fungible Token, teman-teman ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading, gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link sebelum buat join, nah kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya menyesuaikan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue nggak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, jadi kalau misalnya mereka suruh kalian transfer dengan iming-iming return yang sangat besar, harap hati-hati, karena itu adalah penipuan, jadi kalian jangan transfer-transfer. Nah teman-teman, hari ini gue akan ngomongin spesial banget tentang yang namanya NFT ya. Kalian seperti, yang seperti kalian tahu ya, NFT itu merupakan bagian dari cryptocurrency juga ya. Jadi di cryptocurrency itu, dari semua sistemnya yang ditamakan dengan blockchain itu, dia timbul beberapa produk-produk yang salah satunya itu adalah NFT atau Non-Fungible Token. Nah di sini, di Indonesia nih, sebenarnya NFT itu sudah mulai marak ya, karena dulu-dulu tuh banyak artis yang sudah mulai sounding tentang NFT, dan kemarin-kemarin ini yang baru viral banget itu adalah tentang si Gozali Everyday itu yang mendapatkan miliaran rupiah dari NFT. Nah hal itu membuat NFT ini namanya naik banget teman-teman di Indonesia, dan sekarang makin banyak orang yang tertarik tapi bingung. Nah di sini gue mencoba untuk menjembatani itu, gue ingin menjelaskan apa itu NFT, gue akan bahas semuanya dari dasar, dan gimana caranya kalian bisa ikut berpartisipasi dalam NFT, gimana caranya kalian mau berinvestasi dalam NFT, dan bagaimana caranya juga kalian bisa make money dalam NFT, gue akan bahas semua di video ini. So, seperti biasa, gue akan bahasnya itu dalam monitor, supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi nanti dengan apa yang mau gue bahas. So, tanpa berapa lagi langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah dimonitor seperti yang kita bilang di awal tadi, karena hari ini kita akan bahas ke kriptomologi teman-teman ya. Hari ini gue akan bahas sesuatu yang penting banget, yang spesial banget yaitu tentang yang namanya NFT. Kenapa gue mau bahas NFT? Karena memang NFT itu namanya tuh baru-baru ini tuh lagi hype banget ya, karena si Gozali Everyday itu yang bisa mendapat miliaran dari NFT. Tetapi sebenarnya NFT itu sebelum itu juga sudah lumayan viral ya, semenjak dulu banyak influencer dan juga artis-artis yang sudah mulai sounding tentang NFT ini gitu ya, seperti Chef Arnold ya, yang kita lihat dia bisa beli NFT sampai harganya yang fantastis ya, kemudian dari artis-artis luar negeri juga banyak sekali gitu ya. Dan ini, apa ya, membuka pemikiran atau membuka rasa penasaran orang-orang tentang NFT itu sendiri. Dan di Indonesia terlebih lagi kemarin kasusnya Gozali itu, jadi banyak orang itu pengen banget tau. Dan sayangnya ya, mungkin literasi tentang NFT itu masih sedikit kurang disini, jadi disini gue berusaha untuk menjebatani hal tersebut, oke teman-teman ya. Dan yang bisa gue kasih tau disini teman-teman ya, NFT itu gue kasih tau dari pengertiannya dulu ya, NFT itu apaan sih gitu loh? Ini apa NFT ini? Sebelum kita ngomongin tentang NFT ya, ini kan singkatannya sebenarnya non-fungible token teman-teman ya. Non-fungible token ya, non-fungible token gitu ya. Nah, sebelum kita menggali apa itu NFT lebih jauh, kita mengerti dulu kata fungible ini teman-teman ya. Fungible ini artinya apa? Artinya itu bisa di-replace teman-teman ya, bisa di-replace, bisa digantikan dengan nilai yang setara atau dengan barang yang sama kayak gitu. Jadi contohnya, kalau misalnya kalian tau ya, misalnya kita kayak kasus ngambil duit aja, duit di ATM itu kita dapet duit baru ya. Nah, duit baru ini kan masih bersih, masih wangi, masih lurus gitu ya. Terus dia punya nomor seri segala macem. Terus kita mau belanjain ini value-nya misalnya yang kita ambil 50 ribu rupiah gitu ya, 50 ribu. Nah, terus ada lagi duit yang sudah lecek gitu yang ada di pasar, sama-sama 50 ribu nih teman-teman ya. Nah, ini tidak mempengaruhi dia punya value ya. Dan ini bisa ditukar ya, mau ditukar yang duit baru kayak duit lama, semuanya sama kayak gitu loh. Itu arti kata fungible. Jadi, dia punya replace-nya satu banding satunya, yang sama, yang nilainya value-nya sama, dan itu tidak apa-apa. Nah, kalau yang non-fungible, berarti ini artinya itu dia memiliki nilai uniqueness teman-teman ya. Uniqueness, itu sudah pasti. Uniqueness dan juga eksklusiveness ya teman-teman. Dia tuh nggak bisa digantikan dengan yang lain. Once dia sudah menjadi NFT teman-teman ya, itu dia sudah tidak bisa di-replace dengan yang lain. Berarti dia punya value sendiri, dia punya uniqueness sendiri, dia punya cirika sendiri, dia punya rarity sendiri ya. Jadi, semuanya itu serba unik ya. Seperti manusia aja, manusia ini sebenarnya NFT teman-teman ya. Jadi, kita ini kalau misalnya logikanya, NFT itu seperti manusia ini ya. Masing-masing, setiap pribadinya pasti ada perbedaan. Itu dinamakan originalitas ya, dan lain-lain oke. Nah, terus NFT ini apa? Kok dia bisa dijual mahal seperti itu ya? Gimana caranya ya? Pertama, jangan salah kaprah. NFT itu tidak sama dengan foto-foto JPEG yang kalian lihat ya. Karena memang kebetulan kemarin yang Gozali viral itu adalah dia sebuah foto yang dia ambil dari 2017 sampai 3 tahun ke depan. Teman-teman ya terus kemudian dia ngumpuli 900 foto yang bentuknya saya nggak tahu JPEG, saya nggak tahu itu PNG atau apapun ya. Formatnya maksud saya. Itu terus kemudian orang-orang berpikir, oh berarti NFT itu JPEG kalau nggak PNG. Bukan teman-teman ya. Jadi gini loh, NFT itu prosesnya lumayan panjang. Ini gue akan jelasin secara simple aja ya. Pertamanya itu dimulai dari artwork teman-teman ya. Artwork itu ya entah itu bisa foto, entah itu bisa kalian bikin desain ya. Di Photoshop atau di Illustrator. Atau kalian bikin desain 3D. Kalian bikin musik gitu ya. Apapun lah ya. Pokoknya sifatnya artwork. Nanti kan itu extensionnya atau formatnya beda-beda. Ada yang JPG, ada yang PNG, ada yang mungkin apapun lah nanti ya. Saya nggak tahu banyak. Kalau misalnya musik mungkin ada yang WAV, ada yang MP4 gitu ya. Ada yang MP3 segala macem. Saya nggak tahu. Intinya formatnya masing-masing artwork itu beda-beda gitu ya. Dan kemudian dari format artwork tersebut, dia nanti ada proses yang namanya minting teman-teman ya. Nah minting ini, ini adalah proses perpindahan dari artwork yang sifatnya JPEG dan segala macem itu. Dimasukkan atau berpindah lagi ke satu space atau satu penyimpanan atau storage yang namanya blockchain teman-teman ya. Nah ini blockchain ini yang merupakan bagian dari cryptocurrency yang nantinya blockchain ini akan menghasilkan token yang namanya si NFT itu tersebut ya. Nanti hasilnya NFT. Nah NFT ini berupa produk yang sudah diminting. Berarti dia sudah mempunyai eksklusiveness, dia sudah mempunyai uniqueness sendiri yang tidak akan bisa ditiru-tiru sama orang lain gitu. Dan itu nanti sudah terekam di NFT tersebut. Sudah ada datanya ini bahwa ini punya siapa. Dan ini kalau misalnya berpindah tangan dengan ada transaksi jual-beli baru nanti namanya, ownernya itu bisa berpindah kayak gitu. Jadi tidak akan bisa dipalsukan teman-teman ya. Seperti itu. Makanya itu secara singkat NFT seperti itu. Nah nanti ini yang diperjual-belikan. Tokennya ini yang diperjual-belikan. Kalau misalnya menurut orang-orang value-nya ini akan naik ya. Banyak demand-nya. Dia banyak meminta hasil artworknya bagus atau suatu proyeknya itu bagus gitu ya. Itu akan nilainya naik ya. Nah terus kemudian itu tentang NFT secara garis besar ya. Ini saya akan sedikit cepat ya. Kemudian saya akan membahas NFT sebagai alat investasi gitu loh. Nah sekarang NFT bisa nggak sih buat investasi? Bisa banget ya. Kalau misalnya kalian sudah mempelajari sedikit atau ngikutin dunia NFT. Kalian akan melihat NFT-NFT yang sudah besar namanya. Atau kita bisa bilang NFT-nya blue chip. Seperti misalnya CryptoPunks. Teman-teman ya CryptoPunks yang mempunyai Gary V ini ya. Punya Gary V. CryptoPunks ini satu NFT-nya udah mahal banget harganya ya. Kemudian ada Board App teman-teman ya. Buy C ini ya teman-teman ya Board App ini. Ini juga harganya gila-gila. Ya Mutant App juga ya Mutant App itu juga gila. Doodles ya kalau misalnya kalian tahu. Ini banyak NFT-NFT ini yang nilainya itu sudah fantastis ya. Mungkin floor-nya itu atau harga dasarnya. Kalau misalnya kalian mau beli harga paling murahnya. Itu mungkin sekarang range-nya itu berkisar di 11 Ethereum sampai ke 100 Ethereum ya. Ini harga dasar tergantung nanti dari keempat ini yang mana gitu. Biasanya range-nya segini. 11 ETH sampai 100 ETH. Kalian bayangin. Itu cuma bentuknya itu kelihatannya logikanya cuma kayak gambar-gambar gitu doang ya. Picture-picture segala macem. Tapi kok bisa ya dia bisa dapet apa namanya 11 harga itu bisa mahal banget. Bisa 11 Ethereum sampai 100 Ethereum. Kenapa bisa seperti itu gitu loh. Jawabannya itu adalah karena yang pertama itu adalah community value teman-teman ya. Community value. Jadi kenapa harganya bisa melonjak seperti ini? Itu karena ada nilai komunitasnya disitu teman-teman ya. Nilai komunitas. Jadi ketika yang ada di CryptoPunk ini siapa teman-teman ya. Kalian bisa lihat mungkin artis-artis Hollywood segala macem. Seperti yang board app ini banyak banget artis Hollywoodnya. Itu berarti dia memiliki apa ya. Yang dijual mahal itu adalah circle-nya teman-teman ya. Komunitasnya itu jadi dia mengangkat harga itu bisa mahal. Kalian bisa hangout bareng nanti. Bareng artis-artis. Kalian bisa satu discord sama artis-artis luar negeri. Kalian bisa tukar koneksi segala macem. Networknya segala macem menjadi lebih bagus gitu ya. Dan itu bisa mengangkat harga ini. Nanti kalau misalnya ada next project untuk NFT lagi. Ada NFT baru yang bagus yang mau launching. Biasanya orang-orang yang megang NFT yang mahal ini. Yang blue chip ini bisa dibilang. Itu bisa mendapatkan satu privilege teman-teman ya. Yang mana dia mungkin bisa langsung masuk ke deretan utama. Apa ya untuk pembeli gitu ya. Atau kita bisa bilangnya white list. Kayak gitu oke. Nah. Terus kemudian yang kedua apa? Project teman-teman ya. Ada NFT yang bisa naik harganya gara-gara project. Jadi gak cuman gambar doang nih ya. Jangan salah teman-teman ya. Jangan kalian ngira NFT itu cuman gambar doang. Ternyata dibalik gambar ini yang lebih penting itu adalah. Biasanya NFT itu ada namanya project dan utility teman-teman ya. Utility-nya. Nah. Kita lihat dia projectnya apa sih? Utility-nya apa sih? Gitu loh. Kalau misalnya project dan utility-nya bagus. Ya. Terus roadmapnya jelas teman-teman ya. Dia apa namanya. Dia punya rencana itu kejelas ke depannya. Di tanggal berapa. Atau setelah dia min atau setelah dia jual berapa persen. Itu dia mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain. Itu semuanya harus jelas. Kalau misalnya dia jelas dan berjalan lancar semua. Berarti projectnya itu berjalan. Nah. Kalau projectnya berjalan dan itu bagus. Itu biasanya akan ngangkat harga NFT. Kayak gitu. Oke. Dan yang ketiga itu adalah foundernya teman-teman ya. Foundernya ini yang mempengaruhi juga. Jadi kalian bisa lihat. Kenapa dia bisa naik harganya. Karena lihat aja foundernya itu siapa gitu. Foundernya itu orang penting bukan di dunia blockchain. Atau di dunia cryptocurrency. Kalau misalnya di orang penting seperti Gary Vee. Itu kan udah jelas banget ya. Dia tuh udah penting banget nih. Itu seperti kalau di dunia NFT itu seperti Elon Musk-nya. Kalau di crypto gitu ya. Kalau di crypto kan Elon Musk nge-tweet apa. Itu harganya langsung gila-gila. Kalau Gary Vee nge-tweet apa tentang NFT. Itu harganya NFT-nya langsung berkali-kali lipat gitu ya. Jadi kasarnya seperti itu. Foundernya itu penting. Kalian lihat foundernya apakah pernah bikin proyek-proyek besar atau enggak gitu ya. Nah itu adalah gimana caranya NFT bisa menghasilkan uang untuk kalian ya. Untuk saran investasi maksud saya. Nah sekarang saya mau kasih tau gimana caranya kalau misalnya kalian itu mau berkecimpung di NFT. Nih saya pengen nih. Tapi saya enggak tau caranya gimana. Oke saya kasih tau. Cara kalian untuk mulai masuk ke atau nyemplung ke NFT ya. Cara invest di NFT. Yang pertama kalian bikin yang namanya Metamask. Bikin Metamask. Bikin Metamask ya. Oke saya jelasin dulu sampai sini teman-teman. Sebelum masuk ke Metamask ya. Saya jelasin dulu. NFT itu ada dua teman-teman ya. Sebenernya ada banyak ya. Tapi ya saya tau ini yang saya sebutin tiga deh. Tiga network besar yang bisa kalian jalankan. Atau yang bisa ngerunning si NFT ini. Yang pertama itu adalah Ethereum teman-teman ya. Ethereum network. Yang kedua itu adalah Solana network ya. Dan yang ketiga itu adalah Polygon. Automatic network gitu ya. Ini ada tiga network yang bisa kalian pilih. Kalau saran saya teman-teman ya. Kenapa saran saya kalau misalnya kalian baru mulai. Mau coba-coba segala macem ya. Kalian ikut yang Solana ya. Karena Solana itu biasanya gas fee-nya ya. Itu atau uang untuk transfer NFT kalian. Atau setiap kalian beli itu kalian kena komisi. Atau kena biaya lah ibaratnya gitu ya. Nah biayanya di Solana itu lebih kecil biasanya. Tetapi jeleknya adalah kalau di Solana itu. Karena biayanya kecil atau hampir nol sama sekali. Itu banyak projek-projek yang rak. Atau yang ibaratnya yang scam lah kayak gitu lah ya. Nah kalau ETH itu memang biayanya atau gas fee-nya itu mahal. Kalau misalnya kalian mau pindahin NFT atau kalian mau mengemin NFT. Itu biaya gas fee-nya lumayan mahal. Tapi karena hal itu jadinya dikit projek-projek yang sifatnya scam ya. Bukannya berarti gak ada sama sekali tapi lebih sedikit daripada si Solana. Matic itu juga sama kayak Solana dia lebih murah sehingga banyak rak ya. Dan disini saya mau nyontohin yang Ethereum aja teman-teman ya. Dan nanti saya akan bahas sedikit yang Solana ya. Nah kalau yang Ethereum kalian pertama bikin Metamask ya. Untuk Ethereum nih teman-teman ya. Kalian bikin Metamask. Download Metamask. Bikin wallet-nya itu gratis semua. Kalian tinggal install di handphone kalian. Atau kalian install di apa namanya. Di Chrome kalian extension itu bisa ya. Yang kedua kalian bikin Discord ya. Bikin Discord. Ini saya kasih tau kenapa Discord nanti. Dan kalian bikin Twitter juga ya. Twitter. Dan kemudian keempat kalian punya akun Indodax. Akun Indodax atau toko kripto atau apapun. Kalian bisa beli Ethereum dan kalian bisa pindahin ke Metamask. Gitu loh. Itu maksudnya. Oke. Nah kemudian kalian 5 bikin akun di OpenSea teman-teman ya. OpenSea. Oke. Ini OpenSea. Ini untuk apa? Untuk marketplace-nya. Ini untuk yang di si Ethereum. Oke. Dan kalau misalnya kalian lihat di contohnya nih teman-teman. Ini OpenSea kayak gini ya. Kalau misalnya kalian perhatiin OpenSea.io. Nanti dia tampilan seperti ini. Kalian tinggal create aja seperti ini. Ini kalau yang Ethereum. Kalau yang Solana kalian tinggal bikin di Solan Art ini. Ini kalian tinggal bikin aja sama. Ini apa sih OpenSea sama Solan Art ini? Kalau OpenSea ini adalah marketplace-nya. Marketplace kayak ibaratnya kayak Tokpad-nya. Kayak Shopee-nya. Itu tapi khusus jualan NFT. Makanya kalian harus bikin OpenSea ini. Kalau misalnya kalian mau trading. Solana Art juga sama. Ini juga marketplace-nya. Tapi ini untuk yang Solana Network gitu ya. Dan ini MetaMask ini adalah wallet kalian yang kalian butuhkan. Setiap kali kalian mau jual beli NFT. Nanti masuknya ke MetaMask ini NFT kalian gitu ya. Ini untuk yang ETH. Yang Ethereum. Kalau yang si Solana kalian bisa pakai Phantom. Bisa pakai Solar Flare. Ya itu banyak sekali. Tapi ini contoh aja ya. Kalau misalnya Solana kalian bikinnya di Phantom. Kalau Ethereum kalian bikinnya MetaMask. Oke. Jadi ini aja simple dulu ya. Ini dulu ya. Kalian bikin semua ini lima-limanya. Nah kalau sudah ya. Sekarang gue mau ngasih tau kalian. Ini caranya ya. Ini cara basic-nya ya. Kalau sudah kalian bikin ini semua. Sekarang kan gimana caranya gue mau beli NFT yang ke depannya tuh bakal bagus. Kedepannya proyeknya bakal oke. Harganya bakal to the moon gitu. Itu kan kuncinya ya. Yang pertama. Gue kasih tau caranya ya. Yang gue bisa sharing ya. Pertama. Kalian cari dulu buka di Twitter. Teman-temannya di Twitter. Kalian follow semua orang-orang yang berpengaruhi. Di bidang NFT gitu ya. Kalau misalnya kalian masih dasar. Ya kalian follow aja Twitter gue. At Deryl Yahya ya. Ini terus kalian lihat aja di bagian following gue. Ya itu gue udah follow-follow orang-orang yang menurut gue penting untuk NFT. Kalian tinggal ikutin aja. Itu untuk startnya. Selebihnya kalian tinggal sesuai preference sendiri ya. Kalian bisa follow sendiri yang menurut kalian itu penting siapalah gitu ya. Nah sesudah itu nanti kebanyakan kalau sekalian udah follow banyak proyek. Nanti mereka banyak-banyak yang post tuh. Banyak post yang untuk giveaway white list lah segala macem. Terus kalian bisa mulai memilih proyek gitu ya. Nah yang pertama yang harus kalian perhatikan dalam memilih sebuah NFT untuk diinvest itu adalah. Pertama kalian lihat komunitasnya teman-teman ya. Komunitasnya itu seperti apa ya. Semua komunitasnya seperti apa. Apakah aktif. Apakah banyak. Apakah ada loyal followernya atau enggak gitu ya. Caranya. Pertama kalian bisa ke discord kalian ya. Nah ini kalian bisa lihat nih seperti ini dari discord gue ya. Nah di sebelah kiri kalian nih banyak. Kalian bisa lihat ini NFT udah gue ikutin nih. Banyak ya teman-teman ya. Kalian bisa ambil contoh misalnya kayak gini nih. Athletic Tiger teman-teman ya. Ini Athletic Tiger ini adalah salah satu NFT yang lagi gue ikutin proyeknya gitu ya. Nah. Ada dua sebenernya teman-teman yang cara untuk make money di NFT ini yang paling gampang. Yang pertama itu trading ya. Trading itu adalah kalian tinggal beli aja di OpenSea ini ya. OpenSea ini adalah kumpulan proyek-proyek yang sudah listing, sudah minting gitu ya. Sudah tinggal dijual ya. Sudah ditradingkan secara publik gitu loh. Tapi kalau kelebihannya kalian beli disini adalah kalian enggak usah nunggu-nunggu lagi proyeknya gitu ya. Langsung ada barangnya tinggal kalian beli. Tapi kekurangannya keuntungan yang bisa kalian dapat disini tuh kecil. Paling berapa naik berapa persen kalian harus nunggu waktu lama ya. Kalau misalnya proyeknya belum jalan atau belum ini padahal malahan bisa turun segala macem. Nah kemudian cara yang kedua adalah kalian bisa ikut yang namanya pre-sale teman-teman ya. Atau apa ibaratnya pre-minting seperti itu ya. Nah pre-minting itu apa? Pre-minting itu adalah proyek-proyek yang seperti yang tadi gue bilang nih Atlantic Tiger ini. Ini dia belum jual NFT-nya ke publik nih. Kalian masih bisa dapat harga awal kayak gitu loh. Nah harga awal ini keuntungannya adalah harga awal ini sangat murah sekali. Biasanya range-nya itu di antara 0,06 sampai 0,15 ETH aja. Ya itu atau kalau diduitin Indo itu paling sekitar ya 3 sampai 7 juta lah itu kalian untuk beli NFT. Yang mana nanti dia berpotensi untuk dia itu bisa to the moon. Teman-teman ya bisa 10 kali lipatnya, bisa 20 kali lipatnya, bisa 30 kali lipatnya kayak gitu. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya kalian harus nunggu, kalian harus aktif di dalam Discord-nya gitu ya. Kalian harus berusaha untuk mendapatkan white list-nya nih, white list seperti ini. Itu adalah white list-nya adalah privilege untuk kalian tuh bisa beli lebih dulu gitu daripada orang lain. Ini ada 700 slot gitu ya untuk mendapatkan white list. Nah itu ya, jadi itu perbedaannya kenapa gue saranin yang seperti ini, yang belum muncul proyeknya. Kalian bisa ikutin. Seperti contohnya Atlantic Tiger ini gue masuk kembali. Pertama kenapa gue pilih Atlantic Tiger ini ya? Ini gue ambil sebagai contoh aja ya. Sekalian kita review aja. Dan ini kalian juga bisa cek nih Discord-nya si Atlantic Tiger. Ini gue nanti akan taruh di description di bawah kalau kalian tertarik. Sekalian ini bocoran juga buat kalian yang mungkin kalian juga bisa ikut ngambil bagian dari si Atlantic Tiger ini. Nah ya, jadi kenapa gue pilih Atlantic Tiger ini sebagai contoh ya? Pertama gue lihat dari membernya. Membernya ada 9.505 orang ya. Dan ini baru kurang lebih seminggu lah dia tuh bikin Discord. Dan ini menurut gue sudah bagus. Terus kemudian dari dia punya general talksnya juga dia selalu aktif banget teman-teman ya. Di sini orangnya tuh banyak yang update gitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah kalian lihat ya dari segi komunitas sudah oke. Yang kedua tadi gue bilang apa? Project teman-teman ya. Nah di sini roadmapnya kalau gue lihat teman-teman ya. Ini projectnya luar biasa sekali ya. Yang pertama itu tentunya dia dari komunitas ya teman-teman ya. Dia bikin community wallet ya. Kemudian dari membership access. Dan dia mau masuk ke metaverse teman-teman ya. Dia masuk ke metaverse artinya apa? Dia akan membeli land di metaverse yang nantinya tuh member-member Atlantic Tiger tuh akan mendapatkan satu hall atau satu tempat di metaverse tersebut buat kita hangout. Dan buat nanti kalau misalnya ada project-project depannya kita bisa lebih tahu lebih cepat. Dan kemudian nanti dia dapat doping syringe airdrop. Jadi maksudnya ketika kalian nanti beli teman-teman ya. Ketika kalian jadi first minter ibaratnya yang nge-min pertama gitu. Yang beli pertama ya ibaratnya kalian akan mendapatkan bonus doping syringe sini. Nah doping syringe sini bisa memberikan efek terhadap NFT kalian biar hasilnya lebih unik dan nanti bisa dijual lebih mahal. Seperti itu. Dan ini free dikasih airdrop ya tanggal 1 Maret 2022. Nah seperti itu. Dan yang paling bikin gue tertarik itu adalah project tentang Metaclub. Nih teman-teman ya. Apa itu Metaclub? Metaclub itu adalah seperti Instagramnya tapi untuk NFT teman-teman ya. Itu yang bikin gue menarik. Jadi itu dia apa ya. Dia tuh bikin social media teman-teman tapi untuk NFT. Nah ini yang sangat jarang sekali. Dan ini menurut gue kenapa gue mau join di Atlet Tagger ini. Dan gue percaya nanti Atlet Tagger ini bisa menjadi besar kalau misalnya project Metaclubnya ini bisa jalan. Karena apa? Karena ini akan menjadi sekelas Instagram loh teman-teman. Tapi di dunia NFT. Dan itu menjadi luar biasa sekali. Kayak gitu ya. Nah kalian ini yang menjadikan gue kenapa gue mau ke Atlet Tagger ini. Oke? Seperti itu. Jadi kalian lihat projectnya. Kalian lihat komunitasnya sudah oke. Terus kalian lihat ownernya. Si Atlet Tagger ini. Ownernya itu sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau gue lihat ya dia punya koneksi di dunia metaverse itu juga bagus. Di dunia NFT juga oke juga gitu ya. Dan menurut gue dia juga sangat kreatif sekali ya dalam beberapa project terakhirnya. Jadi it's okay. Jadi gue lihat dia legit sekali orangnya. Makanya gue mau coba di sini gitu. Dan ini gak ada salahnya. Kalian tinggal berusaha untuk mendapatkan whitelistnya. Harga untuk mintingnya itu sekitar 0,075 ETH doang. Yang mana itu gak terlalu mahal. Nanti gue berharapnya ini gue akan simpan. Supaya nanti nilainya itu bisa jadi lebih naik, lebih naik, lebih naik lagi. Kayak gitu teman-teman ya. Itu adalah ciri-ciri project atau NFT yang bagus. Nah kalau misalnya ke depannya kalian tertarik. Atau kalian mau gue untuk ngebahas secara ini khusus. Misalnya bang bikinin gue konten untuk ngebahas tentang project-project NFT yang bagus-bagus dong ke depannya. Nanti gue akan buatin seriesnya teman-teman ya tentang NFT. Khusus untuk project-project yang ke depannya bagus kenapa aja. Karena gue sendiri senang dengan NFT ini. Gue tuh passion banget dengan NFT ini. Gak tau kenapa setiap hari tuh gue ngeliatin NFT ini kayaknya pengen beli aja semuanya gitu. Gue gak tau kenapa. Tapi ini ya bagus lah daripada. Ini kan hitung-hitung investasi daripada gue beliin yang gak jelas kayak gitu. Kalian bisa lihat sendiri project gue. Yang gue lagi ikutin tuh banyak banget ya. Salah satunya yang paling depan ini adalah si Atletic Tiger ini. Jadi nanti kalian tinggal lihat aja. Kalau misalnya kalian tertarik dengan Atletic Tiger ini. Kalian tinggal lihat aja ya di dash di sini bawah. Kalian tinggal klik aja gue kasih link discordnya si Atletic Tiger ini. Oke supaya kalian juga bisa ikut gabung. Dan kita bisa tudemun bareng. Oke seperti itu. Nah itu adalah hal-hal yang kalian harus perhatikan. Kalau misalnya kalian pengen tertarik ya. Gue tadi udah kasih tau apa itu NFT-nya. Kemudian caranya untuk kalian bisa ikut di NFT gimana. Terus gue udah kasih tau juga caranya kalian bisa cuan di NFT itu seperti apa. Dan yang keempat cara kalian ngeliat proyek-proyek bagus NFT yang bagus itu seperti apa. Oke. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa membuka pikiran kalian tentang NFT dasar-dasarnya ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan kalian langsung aja follow discord gue juga. Gue kasih tau di disini di bawah itu gue udah sudah bikinin satu channel khusus itu untuk NFT. Jadi kita akan ngomongin NFT bareng. Kita akan belajar NFT bareng. Supaya kita bisa ke depannya bisa maju bareng-bareng juga. Oke. Mungkin sampai sini dulu teman-teman ya videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Ya gak usah ragu-ragu. Sampai jumpa di next video. Thank you. Kita balik lagi ke kamera. Oke jadi itulah penjelasan gue tentang yang namanya NFT. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Terutama buat kalian nih yang tertarik banget untuk mau coba investasi atau nyemplung ke NFT. Dan kalian bisa belajar dari video ini ya. Tentunya. Dan juga teman-teman sekali lagi gue. Kalau misalnya kalian belum punya grup trading. Kalian langsung join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik di link tersebut buat join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Kalau misalnya kalian mau bahas tentang NFT. Gue sudah ada grup khususnya di Discord tersebut. Jadi kalian langsung aja join di sana teman-teman ya. Dan juga teman-teman kalau misalnya kalian melihat ada yang mengatasi teman-teman gue di platform lain. Seperti Telegram, Facebook, Instagram. Menawarkan investasi dalam bentuk apapun harap hati-hati. Karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi. Atau titik-titik dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin dengan return yang besar. Itu pasti scam atau penipuan harap hati-hati. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan channel ini. Kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini. Dan juga share ke teman-teman kalian yang lain. Yang kira-kira mendapat, membutuhkan info dari video ini ya. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini. Atau kalian mau request tentang materi. Atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan kripto, forex, dan juga saham. Gue pasti akan baca komen kalian. Dan gue akan usahakan tumbih kontennya buat kalian. Nah mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyebabkan diri. Untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax